Dalam LPSC, Kementerian PUPR telah tercatat nama paket pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah Kota Madiun. Nilai pagu paket proyek tersebut sekitar 25 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hingga kini, proses lelang masih dalam tahap evaluasi administrasi, kualitikasi, teknis, dan harga. Kabit Perumahan Permukiman Danah Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Budi Agung Wijaksono menjelaskan, sesuai informasi, tahapan evaluasi tersebut diperkirakan selesai November mendatang. Proyek Rusun Awat 3 di Jalan Haimuruk Kota Madiun tersebut dilakukan multi-years dengan 4 lantai dan 60-an unit. Untuk lahan, pembangunan telah siap dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Kementerian PUPR. APBN dari Kementerian PU bisa dicek di laman LPSC Kementerian PUPR, kemudian ada cari, tulis saja Kota Madiun. Di situ untuk konstruksinya Rusun, satu-satunya di lelang sendiri, biasanya kan kita paket ya, bareng-bareng yang setipe gitu, misalkan 3 lantai setipe, ada Kota Madiun, Kabupaten Mojokerto, misalkan bisa dijadikan. Tapi kalau ini khusus Kota Madiun, 4 lantai, itu sampai saat ini masih evaluasi administrasi teknis, dan itu insya Allah berakhir kontrak mudah-mudian bisa dilaksanakan di awal November. Lahan sendiri sudah siap, kan kemarin sebelum dilakukan lelang oleh Kementerian PU, sudah dilakukan tes tanah selama kurang lebih 2 hari, dan Alhamdulillah kami bisa menemani teman-teman di sana dan ready, nanti kalau memang sudah siap, kita akan sambut teman-teman dari Kementerian PU untuk pelaksanaan umbang. Disperkim Kota Madiun bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk langkah selanjutnya. Gris Wanto, JTV Madiun